Oke semuanya ya Jadi buat kalian semua sebelum masuk videonya guys ya Gue bakal ngasih tau ada giveaway terbaru Yang Adriano ini temen-temen Big time Adriano ya Oke jadi disini syaratnya udah gue tulis baik-baik Di deskripsi ikutin semua syaratnya Jangan sampe ada satu pun yang ketinggalan temen-temen Jadi disini gue mau nge-recap aja temen-temen ya Untuk kalian semua Hanya anggota grup whatsapp giveaway ke Kennedy Yang bisa menangin akun ini Kalau kalian bukan anggota grup gak akan pernah bisa menangin akun ini Jadi gabung grup whatsapp giveaway ke Kennedy Sekarang linknya ada di deskripsi Kemudian Gue akan recap untuk syaratnya ya Yang pertama itu kalian wajib banget gabung grup whatsapp Kemudian kalian juga wajib banget tonton video Yang ada di channel mystery jazz Yang judulnya sarang kuntilanak malam satu suro Tonton sampe habis Karena ketahuan di analitik Kalau kalian gak nonton sampe habis Tonton sampe habis temen-temen Oke kemudian abis itu kalian harus banget subscribe Like kemudian Klik loncengnya untuk channel mystery jazz Kemudian kalian wajib komentar Berikan satu opsi Atau rekomendasi tempat yang menurut kalian angker di daerah masing-masing Ya di daerah kalian Kemudian kenapa gitu ya Bang menurut gue tempat ini serem banget bang Soalnya dulu ada tragedi gini-gini Gitu temen-temen ya Jangan lupa ada instagramnya tanpa add Kemudian follow instagram gue Semakin banyak kalian Semakin banyak kalian untuk ganti-ganti gmail atau ganti channel Semakin banyak kalian untuk juga memenangkan kesempatan menang itu makin besar temen-temen ya Untuk menangin big time Adriano ini gokil temen-temen ya Oke karena satu gmail atau satu channel hanya boleh satu kali komentar Oke kalau kalian ganti-ganti gmail tonton lagi nanti sampe habis Dari awal sampai habis like subscribe Kemudian komentar lagi satu ganti lagi gitu ya Semakin besar kesempatan kalian untuk menangin akun big time Adriano ini Jangan lupa ya Tonton video channel Mr.Js yang judulnya Sanak Betilaanak Malam Satu Suro Oke ada di deskripsi Tonton baik-baik Cek baik-baik Baca baik-baik yang ada di deskripsi Semua syaratnya Gue tulis secara lengkap Oke teman-teman semua ya Jadi video kali ini guys ya Coba kalian komentar di bawah yang udah cari-cari Yang udah kulik-kulik Siapa aja pemain yang hilang atau yang gak kebawa guys Coba komentar di bawah ya Bang pemain si ini hilang bang Bang si ini gak kebawah nih bang Aduh ya Jadi disini akhirnya ya Konami sudah merilis kartu pemain yang menuhi syarat untuk diteruskan Teman-teman ya Jadi ya kalian tau lah ya Jadi kita itu September sampai awal Eh September Agustus besok ya Dari Agustus Sampai awal September tuh akan ada perilisan e-football 2024 lah Intinya gitu lah ya 2024 mobile Nah Disini kita baca dulu ya Jadi kan kalau ada perilisan terbaru itu ya Tentu aja pasti ada pemain yang hilang Kayak lisensi-lisensi Kayak misalnya dia itu pemain itu udah gak Atau apa ya Udah tidak bermain di liga yang ada di e-football mobile Intinya gitu lah garis besarnya Jadi pemain itu udah pindah ke liga mana gitu Atau pemain itu udah pensiun itu nanti bakalan hilang gitu ya Kalau yang tidak lisensi atau yang maksudnya tidak apa ya guys ya Yang liganya tuh tidak dibawa di e-football Seperti itulah ya Jadi pemainnya hilang gitu ya Nah Jadi disini Baca dulu ya guys Pertama-tama semua pemain yang kamu rekrut Setelah pembaruan langsung 13 Juli Akan diteruskan ke versi 3.0.0 Jadi kalau kalian udah rekrut pemain ya Dia itu direkrutnya setelah 13 Juli Nah itu semua pasti bakalan diterusin ya Setelah pembaruan langsung 13 Juli kemarin Kalau kalian udah rekrut pemain Nah itu pemain-pemain yang udah direkrut setelah 13 Juli Itu pasti diterusin ya Terkait pemain yang anda rekrut sebelum pembaruan 13 Juli Kamu harus mencari setiap pemain Jadi yang kalian rekrut sebelum 13 Juli Itu harus kita cari Kalau kalian penasaran ya Nah ini banyak teman-teman yang banyak misalnya Itu nama pemainnya itu yang ada kutip-kutipan tuh Itu harus benar guys nulisnya guys ya Kayak misalnya Siapa ya Ya pemain-pemain yang ada kutip-kutip tuh kayak Mbappe gitu-gitu kayaknya guys ya Nah ini contohnya aja ya teman-teman ya Kalau misalnya kita cari misal Messi disini Messi kita cari search ya Disini Messi Mana? Nah ini El Messi Nah ini guys ya Messi ini epic Argentina kebawah Fitur yang Argentina kebawah Highlight Argentina kebawah Showtime itu kayak apa bang? Showtime itu kayak ini guys Kayak highlight-highlight ini guys ya Ini highlight-highlight ini Seperti showtime Sama aja gitu Kemudian Ya ini yang legendary yang PSG kebawah Fitur yang PSG Messi kebawah Highlight yang PSG kebawah Ya jadi Messi nah itu Kalau misalnya nyari Messi Misalnya nyari Mbappe Mbappe nulisnya pakai kutip guys ya Mbappe Nah Kan kalau bisa nyari Mbappe gini gak ada guys ya Kutipnya yang mana ya guys ya Gue pun bingung E-nya yang mana nih Mbappe tuh kutipnya dimana ya guys ya Disini bukan ya Nah ini kilian Mbappe Nah tuh ya Nah tuh ya Jadi Mbappe yang epic yang Perancis kebawah Mbappe yang highlight Perancis kebawah Showtime Mbappe trending Perancis kebawah Yang Mbappe PSG Showtime Kebawah highlight gitu ya Fitur PSG Yang fitur kebawah Mbappe Nah itu ya Ingat ya guys Kalau pemain yang ada kutip-kutipnya Kalian tulis dulu di Chrome Atau di browser HP kalian Di internet browser HP kalian Kalau kalian penasaran Tulis misalnya Mbappe Nah itu kutipnya di huruf apa Ini kan di huruf E gitu ya Jadi nulis disini tuh harus bener guys Dimana simbang nyari pemain itu Itu situsnya apa Tulis aja Info Konami Info Konami Player Data Tulis aja di browser HP kalian gitu Kalau kalian mau nyari kayak gue ini Ya tulis aja Info Konami Player Data Nanti ada Bisa di paling atas Kalian tinggal buka Buka ada situs kayak gini Jadi kalian tinggal cari Nah Kalau kalian penasaran ya guys Kemudian siapa guys ya KK KK itu ada kutipnya juga ya KK ini kalau kita cari gini doang Kan gak ada nih Tuh gak ada kan Yang kakak legend Brazil tuh Nah ini ada kutipnya juga Cuma Dimana ya kutipnya ya guys Disini apa KK KK Nah ini KK Milan KK Epic yang berhasil KK yang legendary Asa Milan Di bawah gitu ya Nah ini inget ya Ada kutipnya ya Jadi kalau gak Tanpa kalian Nulis ya tanpa kutip Dia gak bakal ada guys Terus Cristiano nih Cristiano Cristiano kan Cristiano Ronaldo nih guys ya Nah ini tuh ya Nah ini Tuh CR CR yang Nih 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 gue nulis Cristiano ya guys ya Jadi Buat kalian semua Lihat disini CR Yang dibawa Ini ada CR yang fitur MU Yang CR highlight yang MU Yang waktu itu Ya CR yang legendary Yang MU Ya Cristiano Ronaldo yang Apa namanya Apa sih namanya Ya pokoknya legendary lah Kemudian yang highlightnya Portugal CR itu dibawa Trending yang Portugal Itu Dibawa ya guys ya Nah jadi Kalau kalian misalnya penasaran Sama kayak CR yang CR ini Kayak misalnya Pemain-pemain apa ya guys ya Pemain-pemain yang Pindah ke Negara-negara Atau ke Tim-tim yang Tidak Apa namanya Tidak ada Sebelumnya di Football Mobile Kalian tinggal cari aja Di situs ini Baik kalian tinggal Komentar aja Di bawah guys ya Nah gue gak mungkin Nyari semua pemain dong guys ya Kalian tinggal Bantuin gue Komentar di bawah Kalian cari Siapa pemain yang Sekiranya Hilang gitu guys ya Yang tidak ada gitu ya Disini Bang si ini Gak ke bawah bang Di Football 2024 Mobile Bang Coba kalian komentar Di bawah ya guys Oke Jadi itu aja teman-teman Untuk video kali ini Nanti situsnya Kalian tinggal tulis Di Chrome Atau di browser Ape kalian Tulis aja Info Konami Player Data Nanti ada Langsung kalian klik Di paling atas Situsnya nanti muncul Situs kayak gini Cari datu ya Kalau kalian penasaran Cari Ya pemain-pemain Yang kalian Yang kalian Inginkan Gitu ya Oke Jadi itu aja teman-teman Untuk video kali ini Ya guys ya Sekalian komentar di bawah Yang kalian Dapatkan Pemain siapa Yang tidak ikut Gitu ya Tidak Tidak dibawa Di Football 2024 Nanti Itu aja ya guys ya Thanks for watching See next time Bye bye